Sosok pacar Nia, gadis penjual gorengan, tewas triuda paksa di Pariaman, terungkap keberadaannya. Sosok kekasih Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan yang ditemukan meninggal dunia pada Minggu 8 September 2024 di kawasan kayu tanam Padang Pariaman, Sumatera Barat. Keberadaan kekasih Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan di Kuak Sabat, sempat dicurigai bawa kabur. Diketahui kekasih NKS tinggal cukup lumayan jauh dari korban. Hal ini diungkap sahabat Nia Kurnia Sari, Yoeka Aulia mengungkap keberadaan pacar almarhum. Menurut Yoeka, Nia memang memiliki kekasih, namun berhubungan jarak jauh alias LDR. Sementara di daerah tersebut, Yoeka menyebutkan Nia tidak ada dekat sama pria lain. Nia punya pacar, cuma LDR-an, kalau di sini dia tidak ada dekat sama cowok, kata Yuka Kamis 12 September 2024. Yoeka juga mengatakan, kalau Nia Kurnia Sari adalah sosok yang mudah bergaul dengan siapa saja. Kalau buat teman, dia orangnya humble, bisa dekat sama orang, cuma dia yang buat pergi-pergi cerita-cerita cuma sama orang terdekatnya. Jelas Yoeka lagi. Yoeka pun mengaku terakhir bertemu dengan Nia seminggu sebelum kejadian. Pertemuan itu terjadi di pasar satu pekan sebelum Anya dinyatakan hilang. Dengan kebetulan, keduanya sempat berbincang dan makan bersama sebelum berpisah. Seminggu sebelum kejadian, kami sempat pergi makan-makan. Ketemu di pasar, setelah itu tidak ada kontekan lagi, tuturnya. Pas ke pertemuan itu, komunikasi keduanya tidak berjalan seperti biasa. Yoeka yang baru mendapat pekerjaan mulai sibuk dengan rutinitasnya. Tetangga korban yang merupakan langganan gorengan milik Nia, putri menceritakan rekasi sang pacar. Menurut putri, kondisi pacar Nia hancur mendengar kekasihnya dibunuh. Apalagi sebelumnya banyak yang menuduhnya membawa kabur Nia. Cowok Nia hancur, benar kehilangan Nia, apalagi banyak yang menuduh bawa kabur Nia, tulisnya.